Intro Saya jadi berpikir Bonusnya jadi gede banget Kita hitung-hitung, kita hitung-hitung Totalnya 289 miliar rupiah Ya ini dia teman-teman Presiden Jokowi Dodo Pada Senin 5 Juni 2023 Memberikan bonus Dengan total senilai 289 miliar Bonus ini diberikan kepada para perai medali Yang mana Telah mengharumkan nama Indonesia di SEA Games Ini merupakan atlet Dari SEA Games 2023 Dan Presiden Jokowi pun memberikan secara simbolis Di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat Berikut ini Detik-detik full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Presiden Jokowi Dodo memberikan kejutan Samaraga Samaraga Untuk hati yang diberikan oleh Pembelian Jokowi Dodo Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Ketua Umum Kowi, KONI dan Pengurus Cabor Dan juga seluruh kontinen Indonesia Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Yang telah berkenan menerima kami Di tengah-tengah kesibukan untuk pembelian bonus Bagi olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih Yang memperoleh medali pada SEA Games ke-32 tahun 2023 di Kamboja Alhamdulillah berkat rahmat Tuhan Serta doa Bapak Presiden Dan seluruh rakyat Indonesia Kontingen Indonesia Meraih 87 medali emas 80 medali perak Dan 109 medali perunggu Prestasi ini melebihi target Yang diberikan oleh Bapak Presiden Yaitu 69 medali emas Dan juga prestasi ini melampaui prestasi Pada SEA Games ke-31 Vietnam 2021 Saat itu kontingen Indonesia Meraih 69 medali emas 90 medali perak Dan 81 medali perunggu Kontingen Indonesia juga menjadi Juara umum Untuk 8 cabang olahraga Antara lain Cabang olahraga Bulu tangkis 5 emas 3 perak 3 perunggu Angkat besi 5 emas 2 perak 4 perunggu Balap sepeda 5 emas 2 perak 1 perunggu Tenis 4 emas 2 perak 3 perunggu E-sport 3 emas 2 perak Foli 2 emas 1 perak 1 perunggu Pencak silat 9 emas 6 perak 1 perunggu Dan Wushu 6 emas 6 perak 2 perunggu 6 perak Bahwa pemberian penghargaan olahraga Kepada setiap olahragawan Dan pelaku olahraga yang berprestasi Dan atau berjasa dalam memajukan olahraga Merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang keolahragaan Dan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang pemberian penghargaan olahraga Rincian pemberian penghargaan Berupa bonus Kepada olahragawan Pelatih Dan asisten pelatih Yang memperoleh Medali pada SEA Games Ke 32 tahun 2023 Adalah sebagai berikut Olahragawan Olahragawan Perorangan Medali emas 525 juta rupiah Perak 315 juta rupiah Perunggu 157 juta 500 ribu Untuk ganda Emas 420 juta Perak 252 juta Perunggu 126 juta rupiah Dan Emas 367 500 juta Perak 220 juta 500 ribu Perunggu 105 525 Rupiah Dan untuk pelatih Perorangan Atau ganda Emas 210 juta Perak 126 juta Perunggu Perunggu 63 juta Beregu Emas 315 juta Perak 189 juta Perunggu 94 juta 500 ribu rupiah Medali kedua Medali kedua Medali kedua dan seterusnya Emas 105 juta rupiah Perak 63 juta rupiah Perunggu 31 juta rupiah 500 ribu Asisten pelatih Perorangan dan ganda Emas Emas 105 juta rupiah Perak 63 juta Perunggu 31 juta 500 ribu Berugu Emas 197 juta rupiah Perak 94 juta 500 ribu Perunggu 47 juta 250 ribu Medali kedua Dan seterusnya Emas 52 juta 500 ribu Perak 31 juta 500 ribu Perunggu 15 juta 750 ribu Perunggu Dengan raihan prestasi 87 medali emas 80 medali perak Dan 109 medali perunggu Anggaran yang diperlukan Untuk memberikan penghargaan Berupa bonus Kepada olahragawan Pelatih olahraga Dan asisten pelatih Adalah sebesar 289 miliar 14 juta 579 ribu 979 rupiah Selanjutnya Kami mohon Perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia Untuk memberikan Arahan Sekaligus Memberikan bonus Secara simbolis Kepada kontingen Indonesia Pada SEA Games Ke-32 Tahun 2023 Sesuai dengan Desain besar Olahraga nasional SEA Games Ke-32 Tahun 2023 Merupakan Sasaran antara Untuk meraih Prestasi di ASEAN Games Dan Olimpiade Yang menjadi target utama Demikian kami sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Kami silahkan Untuk istirahat Di tempat Selanjutnya Marilah kita simak Bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Kita ingat Saat pemberangkatan Saya bertanya ke Menpora Target medali emas berapa? Beliau menyampaikan Pak Minimal 60 Saya bilang Saya enggak mau 60 Minimal 69 Dan sekarang Di Kampoja Dapatnya 87 Medali emas 80 Medali Perak Dan 109 Perut Jadi berpikir Bonusnya Jadi gede banget Kita hitung-hitung Kita hitung-hitung Totalnya 289 Miliar Rupiah Untuk atlet Pelate Kesisian pelate Semuanya Diberikan Tetapi yang Mengagetkan saya Ini yang memberikan Kejutan Yang mengembirakan Adalah Semua baik Yang dapat Emas Perak Dan perunggu Tapi yang mengejutkan Memang Tim basket putri Karena kita Enggak pernah Dapat Emas Sudah 64 tahun Mana Tim basket putri Satu Dua Tiga Lihat Kemudian juga Hoki Endor Putra Dan Kriket putri Ini kita baru Berhasil Mendapatkan Emas Itu sejak Pertama kali Ikut si game Mana ini Hoki Endor Pertama Kriket putri Dan Juga Tim Sepak bola Yang sudah 32 tahun Enggak pernah Kita dapat Emas Enggak dapat 32 tahun Enggak pernah Dapat Emas Ini dapat Mana ini Bola Belakang Ini saya kira Masyarakat Saat ini Sangat Senang Dan sangat Bangga Atas Lompatan Perolehan Medali Emas Yang Berada Di 87 Emas Sebab itu Atas nama Masyarakat Atas nama Rakyat Atas nama Bangsa Atas nama Negara Saya menyampaikan Ucapan Terima kasih Dan apresiasi Yang sebesar-besarnya Atas perjuangan Saudara-saudara Semuanya Baik Para Peraih Medali Para Atlet Para Pelatih Asisten Pelatih Para Pendamping Dan semua Yang telah Bekerja keras Untuk Mencapai Tadi sudah Disampaikan oleh Pak Menpora Bonusnya Yang emas Berapa Yang berak Berapa Yang berunggu Berapa Saya tidak usah Mengulangi Tetapi Sekali Totalnya 289 Bilyat Yang Segera akan Diberikan Kepada Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sekali Yang saya Titik pesan Ini bonus Ini Dimanfaatkan Sebaik-baiknya Utamanya Untuk investasi Jangka panjang Jangan Diberikan Barang-barang Mewah Yang tidak Bermanfaat Kalau Diberikan Barang Yang untuk Investasi Jangka menengah Atau panjang Dijual itu Harganya Selalu Naik Terus Kalau Beli Mobil Dibili Sekarang Tahun Depan Dijual Sudah Jadi Sparrow Bedanya Disitu Investasi Dan Bukan Investasi Disitu Tetip Ini Karena Perjuangan Saudara-saudara Masih Panjang Dalam Meningkatkan Investasi Di masa Yang akan Datang Saya rasa Itu Yang ingin Saya Sampaikan Sekali Selamat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadidin Yang kami Hormati Dimohon Berkenan Kembali Ke posisi Siap Dimohon Kepada Perwakilan Atlet Dan Pelatih Untuk Mengambil Tempat Selanjutnya Penyerahan Bonus Dan Apresiasi Oleh Presiden Republik Indonesia Kepada Para Perwakilan Atlet Dan Pelatih Atlet Atlet Peraih Medali Emas Medali Emas Bergu 1. Saudara Rizky Ridho Atlet Sepak Bola Putra 2. Saudari Henni Suchiono Atlet Bola Basket Putri 3. Saudara Muhammad Alfiana Atlet Hoki Indor Putra 4. Saudari Andriani Atlet Kriket Putri Menerima Senilai 367.500.000 Rupiah Medali Emas Tunggal 1. Saudari Odekta Elviana Atlet Marathon 2. Saudari Janis Rosalita Atlet Fin Swimming Menerima Senilai 525.000.000 Rupiah Atlet Peraih Medali Perak 1. Medali Perak Ganda Saudari Ririn Rinasih Atlet Pencaksilat Menerima Senilai 252.000.000 Rupiah 2. Medali Perak Tunggal Saudari Nurul Akmal Atlet Angkat Beban Menerima Senilai 315.000.000 Rupiah Atlet Peraih Medali Perunggu 1. Medali Perunggu Beregu Saudara Agustin Gradita Retong Atlet Basket Putri 3x3 Menerima Senilai 110.000.000 Rupiah Medali Perunggu Ganda Saudara Dendi Cristianto Atlet Bilyard Putra Menerima Senilai 126.000.000.000 Rupiah Medali Mas Pelati Saudara Indra Syafri Pelatih Sepak Bola Menerima Senilai 315.000.000 Rupiah Saudari Juli Wong Pelatih Basket Putri Menerima Senilai 157.500.000 Rupiah Saudara Wirjawan Sugiarto Menerima Senilai 315.000.000 Rupiah Pelatih Tenis Tenis Yaitu Dia Teman Teman Pemberian Hadiah Bonus Kepada Para Atlet Game 2023 2023 Dan Kali ini Tanggapan dari Presiden Jokowi Setelah Pemberian Bonus Untuk Para Atlet Sea Game Kampoja 2023 Ini dia Menjaga Bonus Ini Para Atlet Masih Mudah Yang Muda Masih 20 Masih Memiliki Prestasi Jangka Panjang Jadi Kalau Mendapatkan Berapa 500 Berapa Tadi 120 25 Juta Bede Banget Jangan Sampai Dibelikan Barang-Bare Yang Tidak Untuk Investasi Jangka Memulai Jangan Panjang Saya Pesan Itu Untuk Pembalaannya Sengiri Pak Kedepan Saya Kirakan Banyak Nanti Apa Perbaikan Perbaikan Karena Sekarang Sudah Punya Desain Pesan 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 Keluarga Nasional Indonesia Sudah Ada Artinya Semuanya Ada Peta Jalannya Ada Roadmap Target Target Waktunya Kapan Ada Semuanya Termasuk Sepak Bula Yang Nanti Saya Akan Bicara Baik Para Pelatih Maupun Pemen Untuk Dapat Pemasukan Ya Selamat 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 menikmati